Sementara itu Pemirsa, Partai Nasdem atau Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo mengungkapkan peluang untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Ya namun Surya Palo mengatakan harus melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Gimana Pak? Pilkada DKI memang kita lihat nanti. Tadi saya bicara dulu. Apa kata Pak? Mengusung Mas Anies lagi gak Pak? Ya, probability kara itu masih ada aja. Oke, kita masuk ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Rekonsiliasi yang dibangun Prabowo Subianto langsung disambut oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Nasdem. Ya benar sekali, kedua partai dari koalisi perubahan tersebut langsung tancap gas menyeratkan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas akankah bergabungnya Nasdem dan PKB akan mengganggu keharmonisan di Koalisi Indonesia Maju? Apa yang akan didapat Nasdem dan PKB dengan bergabung dengan Prabowo Gibran? Usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muaymin Iskandar. PKB secara terbuka sudah menyatakan siap untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam sejarahnya, PKB belum pernah berada di luar pemerintahan. Kehadiran PKB dinilai sejumlah pihak dapat mengganggu keharmonisan di Koalisi Indonesia Maju yang memperjuangkan Prabowo Gibran. Namun hal tersebut langsung dibantau oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jajilul Fawai. Tentu PKB tidak ingin merusak harmoni yang ada di Koalisi Indonesia Maju. PKB hanya ingin bahwa Pilpres harus berujung pada keakrapan pada silaturahim. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muaymin. Sinyal bergabung dengan Prabowo Gibran juga ditunjukkan rekan Koalisi PKB. Partai Nasdem langsung tancap gas menunjukkan sinyal bergabung dengan kunjungan Ketum Nasdem Surya Paloh ke kediaman Prabowo Subianto. Banyak anggapan bergabungnya Nasdem dan PKB akan mempengaruhi jumlah kursi menteri yang akan diperoleh terutama oleh Partai Pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ada Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang sebelumnya telah berjuang dan berkeringat untuk memenangkan Prabowo Gibran. Namun Syekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan komposisi kursi menteri akan dirancang Prabowo Gibran sesuai kebutuhan. Sudah dibicarakan, sudah diotak hati, sudah dirancang karena kebutuhan menteri berdasar dengan kebutuhan pemerintah yang akan datang. Kebutuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang. Sementara Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia masih meyakini Prabowo punya rumusan tersendiri untuk menentukan komposisi menteri yang akan ditunjuknya nanti. Makanya saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri. Yang itu sudah, rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara ketahuan partai politik, terutama yang di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalaupun kemudian nanti ada partai-partai politik lain yang masuk, tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman. Pergabungnya PKB dan Nasdem di pemerintahan Prabowo Gibran juga mendapatkan reaksi negatif dari pendukung Anies Muhyamin pada Pilpres lalu. Lantas, jika bukan membahas soal bagi-bagi kurusi menteri, apa yang akan didapatkan Nasdem dan PKB jika benar-benar resmi bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan.